JANJI ALAH KEPADA ABRAHAM Abram dan istrinya Sarai tinggal di tanah Urkasdim. Allah memerintahkannya untuk meninggalkan tanah tempat tinggalnya dan pergi ke tanah yang akan ditunjukkan Allah kepadanya, yakni ke tanah kanaan. Allah berjanji kepada Abram bahwa ia akan memberkatinya dan membuatnya menjadi bapak dari bangsa yang besar. Barang siapa memberkati keturunannya akan diberkati oleh Allah dan barang siapa yang mengutuk keturunannya juga akan dikutuk oleh Allah. Abram taat kepada Allah dan ia pun berangkat bersama istrinya Sarai dan juga keponakannya Lot. Dalam perjalanan, Abram dan Lot, keluarganya serta ternaknya berdiam di betel, di kanaan. Tinggal bersama dengan bangsa kanaan. Abram telah menjadi sangat kaya dan memiliki banyak ternak. Lot juga memiliki banyak ternak dan kemah. Tapi padang rumput yang ada tidak cukup bagi ternak Abram dan Lot. Dan tidak cukup air juga bagi mereka semua. Untuk menghindari pertengkaran di antara para gembala mereka, Abram dan Lot memutuskan untuk berpisah. Jadi Lot dan keluarganya serta ternaknya berjalan ke arah timur dan tinggal di dataran Yordan. Mereka membangun perkemahannya di dekat kota Sodom. Sementara Abram menetap di dekat pohon Tarbatin di Mamre dekat Hebron. Suatu hari Allah berbicara kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Lalu Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, kau tidak memberikanku seorang anak. Jadi orang yang akan mewarisi semua adalah hambaku. Eliezer, orang damsik itu. Eliezer bukanlah ahli warismu. Tetapi anakmu sendirilah yang akan menjadi ahli warismu. Jawab Allah. Allah membawa Abram keluar dan melihat langit malam. Lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang itu. Kalau engkau bisa menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abram percaya akan perkataan Allah. Allah telah berjanji bahwa Abram akan menjadi bapak dari suatu bangsa yang besar. Namun demikian, dia dan Sarai istrinya belum juga memiliki anak dan mereka sudah tua. Sarai memiliki seorang hamba dari Mesir bernama Hagar. Ia membawanya kepada Abram dan berkata, Aku tidak melahirkan seorang anak pun. Tapi aku memberikan hambaku Hagar kepadamu. Supaya engkau bisa memiliki anak bersamanya. Abram dan Hagar pun memiliki seorang anak laki-laki. Ketika Hagar sedang mengandung, Ia memandang rendah kepada Sarai nyonyanya, Yang kemudian akhirnya berbalik menindas Hagar. Hidup menjadi begitu sulit bagi Hagar, Sehingga akhirnya ia melarikan diri ke Padanggurun. Sendiri dan tak berdaya, Ia berhenti di dekat sebuah mata air untuk beristirahat dan minum. Seorang malaikat Tuhan datang menjumpainya. Hagar, dari mana engkau dan mau kemana? Tanya malaikat itu. Aku lari dari nyonyaku Sarai, jawabnya. Kembalilah kepada Sarai dan lakukan apa saja yang dia minta, Kata malaikat itu kepadanya. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan engkau akan menamai dia Ismail. Tuhan telah mendengar akan penderitaanmu. Keturunanmu akan menjadi sangat banyak tak terhitung jumlahnya. Hagar taat kepada perintah malaikat itu. Dan ketika anak itu lahir, Ia menamainya Ismail. Ia tidak pernah melupakan bagaimana Allah telah menyelamatkannya. Lalu ia menyebutnya, Engkau lah Allah yang melihat aku. Abram berusia 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail. Namun demikian, Janji Allah adalah seorang anak bagi Abram dan Sarai. Hal itu nampaknya mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Abram berusia 99 tahun, Sekali lagi Tuhan menyatakan janjinya kepada Abram. Dan ia mengganti nama Abram menjadi Abraham. Dan Sarai menjadi Sarah. Suatu hari ketika Abraham sedang duduk di pintu kemahnya dekat pohon tarbatin di Mamre, Dia melihat ada tiga orang berdiri di depannya. Abraham lalu mengundang tiga orang itu untuk beristirahat dan makan di bawah pohon itu. Abraham bergegas menyuruh Sarah untuk membuat roti bundar. Lalu ia memilih seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan menyuruh hambanya untuk memasaknya. Kemudian ia menuangkan dadih dan susu dan menghidangkannya kepada mereka. Ketika orang itu mengingatkan kembali akan janji Allah dan mengatakan bahwa tahun berikutnya Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Sarah mendengarkan di dekat pintu kemah. Ia tertawa dalam hatinya. Pikirnya aku sudah terlalu tua untuk punya anak. Demikian juga Abraham. Tetapi Tuhan sangat baik kepada Sarah dan menepati janjinya. Setahun kemudian Abraham dan Sarah memiliki seorang anak laki-laki. Abraham yang sekarang berumur seratus tahun memberi nama Isaac kepada anaknya. yang berarti tertawa. Dengan penuh kasih Abraham melihat anak laki-lakinya bertumbuh dari bayi menjadi seorang anak muda. Kemudian Allah memutuskan untuk menguji Abraham. Katanya, Ambilah anakmu yang kau kasihi itu, Isaac. Pergilah ke Tanah Moria dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham tahu bahwa Allah tidak ingin dia membunuh anaknya. itu melanggar hukum Allah. Tapi dia juga tahu bahwa dia harus percaya dan taat kepada Allah. Apa yang harus dia lakukan? Keesokan harinya, ia memotong kayu untuk korban bakaran itu. Memasang pelana ke ledainya dan berangkat bersama dua hambanya dan anaknya Isaac menuju ke Tanah Moria. Setelah berjalan selama tiga hari, Abraham melihat gunung di kejauhan. Dia menyuruh kedua hamba itu untuk menunggu di situ. Sementara dia dan Isaac naik ke atas gunung untuk menyembah Tuhan. Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulkannya ke atas bau Isaac sementara ia sendiri membawa api dan pisau. Di tengah perjalanan, Isaac bertanya, Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi dimanakah anak domba untuk korban bakaran itu? Abraham menjawab, Allah sendirilah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Lalu mereka berdua melanjutkan perjalanan ke atas gunung. Di puncak gunung, Abraham mendirikan mesbah dan kemudian menyusun kayu di atasnya. Lalu ia mengikat Isaac dan membaringkannya di atas kayu. Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau. Tiba-tiba terdengarlah suara malaikat Tuhan. Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Aku tahu bahwa engkau takut akan Allah dan taat dan tidak segan-segan menyerahkan anakmu untuk Allah. Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Ia mengambil domba jantan itu dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran sebagai pengganti Isaac. Kemudian ia menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Malekat itu berkata lagi. Karena engkau tidak menyayangkan anakmu, Allah akan memberkati engkau dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Melalui keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau taat kepada Allah. Abraham dan Isaac berjalan kembali ke tempat para hamba menunggu mereka. Lalu mereka berangkat ke Bersheba. Dan Abraham tinggal di Bersheba. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!